Memberikan kita Rizky Karena masih banyak orang-orang di luar sana yang Tidak semudah ini untuk mengakses informasi Ya baru kemarin baca berita Ada yang posting bahwa Setiap hari Satu siswa pinjem HP Tetangganya Bisa diulang Oh diulang? Saya lupa lah kita dihubung apa Ini baru Agak delay di saya Jadi baru masuk live 15 detik tuh 16 Assalamualaikum lagi dong kita Ini masuk lo view Suara live di mana Oh di Youtube tadi ya Masuk lo masuk Suaranya masuk terus Saya terusin ya Ya di Bagian lain Dari Negara kita Itu ada orang yang Ternyata mesti tiap Tiap hari pinjem HP temennya Supaya bisa Belajar Online Nah itu luar biasa kan Maksudnya Betapa orang berjuang lebih keras Dibandingkan teman-teman sekalian yang Dengan kita live Teman-teman bisa ngerespon Oh iya live live Hayu hayu gitu Kemarin mau tekar Kita pakai Google Meet Oh iya Meet Hayu 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 Langsung Diusahakan dengan sedikit Kerja keras dan upaya Insya Allah langsung bisa connect ya Alhamdulillah Abil Alamin Berikutnya Mari kita semua sampaikan Salawat serta salam Untuk Nabi Muhammad S.A.W Nabi yang kita cintai Nabi yang kita junjung tinggi Semoga Segala rahmat Keselamatan Senantiasa dicuruhkan pada beliau Pada sahabat-sahabat Para pengikutnya Hingga kita Dan hingga terus Sampai akhir kiamat nanti Amin Amin Untuk saat ini Kita akan Melakukan Sosialisasi Ya Jadi Untuk berapa orang ini 87 orang yang sedang Watching sekarang Mungkin bertambah terus Karena kita 300an orang ya Yang kita ingin Berikan Sosialisasinya Itu Yang akan saya sampaikan Mungkin saya kasih tau dulu Mengenai Email ya Yang pertama Kemudian yang berikutnya Mengenai Portal web Kita punya website PJJ Kemudian Ada lagi Tentang Bagaimana kita berkomunikasi Dengan guru-guru Kemudian nanti Bagaimana guru-guru Bisa menyampaikan Pembelajaran Kepada kalian Para siswa SMP Hikmah Peladan Ya Untuk Yang pertama Ya Yang pertama Saya akan Memberitahukan Tentang Email Ya Email itu Kalian nanti Akan mendapatkan Email Nusus dari sekolah Jadi Email Nusus dari sekolahnya Itu nanti View Apa Bentuk tampilannya Saya gedein dulu ya Bentar Nah nanti misalnya Ada nomor Nis nih Kalian dibagi Nisnya masing-masing Nis At SMP Hikmah Peladan Uh gede banget Kepanya digedein Nah gitu ya Gitu Nisnya berapa Nisnya nanti Kalian dapat sendiri Kalau yang kelas 7 Dan berapa Eh kelas 8 Dan 9 Sudah tahu Untuk nisnya Berapa Cuma kadang-kadang Ada yang lupa Nanti kita bagi lagi Misalnya Nisnya ada yang Berapa ya Misalnya nis tahun depan 2122 010340 Misalnya Ini nomor induk siswanya nih Jadi ini adalah Nomor induk Sekolah Nomor Keanggotaan kalian di sekolah Misalnya ini Maka Apa namanya Email kalian Akan jadi begini Pakai ini sih Biar gak repot lah Katik lagi Loh SCHID nya mana Lupa ditulis SMP Hikmah Teladan Dot SCH Dot Id Oh kegedean ya Gak asik lah Kegedean doang Saya kecilin aja Nah gitu ya Gitu Contohnya ya Nanti emailnya Kalau misalnya Nisnya segini Berarti ini Emailnya gitu Untuk apa emailnya Ya nanti kita bicarakan Berikutnya Nah Nanti akan Diberitahukan juga Cara Nambahkan email Ke hp kalian Supaya apa Supaya kalau ada Pemberitahuan dari kita Itu langsung bisa Masuk ke email Masing-masing Kemudian email itu Datanya sudah ada di kita Jadi email ini Sifatnya mengikat Antara kalian dengan sekolah Gitu Selanjutnya Kita udah review oleh Beberapa orang ya 127 Tembus 200 Nanti bu Kiki masuk ya Ya boleh Oke Sampai 200 Kalau tiba-tiba Sampaiin Nggak sampai 200 Gimana Pak Di diskon lah 180 lah ya Pokoknya 10 10 10 10 30 Mudah-mudahan Sudah 200 Bu Kiki Nanti masuk Tolong ingatkan saya Ya Oke deh Baik By the way Ini view disk saya Di Youtubenya Buram ya Coba cek Pak Output Yang dipakai berapa Saya mau bagus kok Pak Oh 144 Otomatisnya Ya Allah Kasian amat gue Jangan kerong susah Pak Jangan kerong susah 720 Kita punya Cukup kuat disini Kalau teman-teman Yang live Di HP Ataupun Di Laptop Kalau kalian Ngerasa Banyak loading Silahkan Resolusi dikecilin ya Tapi kalau udah lancar Gedein aja Gak apa-apa Maksudnya Ini ada penjelasan Nanti yang Dari HP juga Gitu Dari HP saya Supaya lebih jelas Keliatannya Begitu Tentang Tentang email Cukup ya Nih Begini nih emailnya Kalau kalian Nanti ada yang Ketinggalan live-nya Terusnya Gak sempet nonton Yang awal Nanti bisa diulang lah ya Insya Allah Mudah-mudahan Mudah-mudahan Gak di band sama Youtube Amin Betulnya Pak ada yang nanya nih Untuk yang masalah email Masih ada yang kurang ngerti Nah Ya gimana-gimana Mungkin Buat email Kenapa harus nis Sama Adslh.id Kenapa Kayak gitu Oh Kamu mesti kayak gitu Gini ceritanya Jadi Sekolah kita punya sistem Yang namanya Google Suite Ya Tulisannya begini Google Suite Ini adalah Fasilitas yang diberikan Google Ke sekolah kita Supaya Kita bisa Memanage Aplikasi Google Secara luas Aplikasinya Ini hanya diberikan Kepada Lembaga pendidikan Nah Google Suite Ini Di antaranya Fasilitasnya ada email Khusus Nah Karena website Sekolah kita Itu adalah SMP Hikmah Teladan .sch .gd Maka email kalian Akan dikaitkan ke sini Supaya apa Email siswa Siswa Itu langsung terkait Dengan Data siswa Gitu Jadi ke depan Nanti guru Guru-guru itu Gak akan bingung lagi Ini email ini Punya siapa sih Gak akan Karena datanya Sudah ada di kita Gitu Kan kalau kemarin Misalnya Masukin email Misalnya Emailnya Dengdeg At gmail.com Misalnya Terus Ini namanya Begitu dicek Namanya Sang Dengdeg Misalnya Udah gitu Ini siapa Gak tahu Gak ada yang tahu Kita kalau misalnya Ada tugas masuk Emailnya dari yang Kayak begini Terus nanti Nilainya Gimana Kita kan Di absen kita Gak ada Sang Dengdeg Gitu kan Tapi kalau misalnya Emailnya udah kayak gini Misalnya ya Yang ini udah terkait Dengan Misalnya Terkait dengan Aji Arya Gitu ya Oh ya Itu berarti Masuk tuh Langsung Ini punya siapa Jelas Datanya Gitu Walaupun nanti Kalau ada tugas-tugas Selalu wajib Kalian mencantumkan Nama Ya Kejadian kemarin Ada yang Tipo nih Tipo Misalnya Saya tau-tau Ngetiknya kecepatan Jadi AJ Udah gitu Disingkat Kan bingung juga Kalau bingung Ini siapa Gak tahu Cek di data Ininya Gitu Ya Jelas ya Terus Apa lagi Fiturnya Oh iya Fitur ini kan Bentar-bentar Ini saya cirian dulu Ini saya zong Eh Yes Kenapa Mesti pakai ini Karena fitur juga Untuk kalian Fasilitas Google Drive Untuk kalian Itu bisa Sebanyak-banyaknya Untuk SHID Untuk di Google Suite Nah Di Google Suite ini Kalian bisa Punya Google Drive Yang banyak Artinya apa Kalian jangan khawatir Untuk Tugas video Gimana nih Simpennya Simpen aja Di drive-nya kalian Tau kan Google Drive Kalian Yang lambangnya Kayak gini Di hp kalian Biasanya selalu ada Kalau Android Nah lambangnya Kayak gini Kecuali yang Apple Nah yang Apple Bela cerita ya Mesti install Mesti install Google Drive lagi Logonya ada kayak gini Google Drive Itu adalah cloud Media penyimpanan Untuk kalian Di awan Di cyber ya Di servernya Google Nah fasilitas Kalau kalian punya Gmail Cuma dikasih 15GB Nah kalau di Ini Di Google Drive-nya Google Suite Ini kalian dapat Berapa ya 15 atau 20 ya Kecuali kita bikin Unlimited ya Ini by request nih By request Jadi Kalau butuh banget Request Eh apa tuh request Request Apa sih Ya Allah Nah Gitu ya By request ya Gitu teman-teman Jadi Tolong digunakan Sebaik-baiknya Eh Mana dia Begitu Gimana-gimana Di YouTube Ada yang nyal lagi enggak Wow Banyak Banyak yang nanya Tapi nyalanya Cara restart modem Gimana Lain urusan Urang Itu tanya Sama operator 147 Aduh Apa ini Cara restart modem Cabut colokannya Pasang lagi Susah Gimana-gimana Ada lagi Tipe be like Oh iya-iya Nah Terusnya lagi Saya akan jelasin lagi Untuk Oh iya Eh Penggunaan di Di Google Suite ini Fasilitasnya kan Banyak banget ya Cuman diantaranya Kita pakai paling Yang tadi Google Site Nanti ada website khusus Nanti akan dijelaskan Belakangan Kemudian nanti Juga ada Google Kalender Yang kita akan Sambungkan Jadi nanti Kalian Bisa kita kasih reminder Langsung masuk ke kalender HP kalian masing-masing Kata-kata muncul Jari reminder Jam segini Tring gitu Saatnya mandi Saatnya masuk kelas Gitu misalnya ya Jadi kalian nanti Dipasangin Kayak gitu-gitu Mudah-mudahan kita Set up jadwalnya Bisa cepet ya Kalau ketemu caranya Pak Adit ya Pak Adit ya Iya Nanti kita Remain buat Mabar baleng Kita remain Mabar Jam setengah 4 pagi Yoi Sarat Mabar Kita hajut dulu Tewas kan lu Ya Kayak gitu ya Nah Selanjutnya Pak Adeng nanya Yang benar Google Site Atau Google Suite Nah itu dua hal berbeda ya Keren tuh Pak Adit mau jelaskan Bapak aja lah Oh saya Oke oke Google Site Atau Google Suite Baik Begini ceritanya Ada Google Site Dan ada Google Suite Google Site ini Ini adalah Fasilitas Website Dari Google Kalian bisa bikin sendiri loh Kalian bisa bikin sendiri Jadi ini di Google Drive Ada Masuk aja nanti Google Drive Terus You Nanti Ada pilihan Google Site ini Nah Itu untuk kalian Kalau Google Suite Ini adalah Adalah Sistem Yang ditawarkan Untuk Kerjasama Google dengan pengguna Gitu Jadi Kalian bisa gak punya Google Suite Bisa Tapi mahal Gitu ya Kalau buat personal Biasanya yang punya ini tuh Kantor-kantor Yang beli Nah Google Suite ini Google ini baik Untuk pengguna Dalam Keperluan pendidikan Kayak sekolah Universitas Kayak gitu Dia bisa berikan gratis Dengan beberapa syarat tentunya ya Gitu Jadi sekarang sekolah-sekolah Banyak sekali menggunakan ini Kalau gak salah salah satunya adalah Google Apa Sekolahnya sudah punya website Gitu Setidaknya itu Kemudian dia juga punya surat-surat Bukti bahwa Lembaganya ada Gitu Jadi beda ya Ini beda Yang benar yang mana Dua-duanya benar Gitu Well-well Intinya mah kalau Google Suite Eh Google Suite Itu Google yang berbayar lah Kalau kalian kan pake Android itu gak berbayar Intinya itu aja gampangnya Google Suite waktu kerjaan Yes Betul Google Suite berapaan Awis Saya gak tau ya Karena ada banyak Berat ya Seribuan kayaknya ya Sampai Setahun Kita ya Tata Cek-cek 4,20 dolar Per pengguna Per bulan Untuk basic 9,6 Dolar Per pengguna Per bulan Untuk bisnis 25 dolar Per pengguna Per bulan Untuk enterprise So Jadi paling gak tuh 10 dolar Per pengguna Per bulan Kalau kalian ada 300 orang di sekolah ini Berarti kan ada 300 kali Anggap 10 dolar Ya lebih gampang Jadi kan 3000 Dolar ya 3000 dolar Sebulan Setahun Kalian lagi 12 Berarti berapa 3600 dolar Dolar men Bukan rupiah Dikaliin 1300 sekian 1400 sekian Segitulah harganya Oke 13.000 ya Apanya 36.000 Eh 3600 dolar Per tahun Kalau kita 300 orang Kalau sekolah yang 1000 orang Ya Ya 53 juta Per tahun lah Boleh Apakah fasilitas kuota gratis Itu hanya kalnya Sorry dorimori Itu mesti Dawe Untuk dapet Kuota Kuota gratis Silahkan merapat Ke telekom terdekat Bayar goceng seharian Yoi Wifi ID ya Wifi ID Betul Yoi Oke Saya lanjut ke bahan berikutnya Boleh Boleh Oke Kalau gak ada lagi Ini ya 177 Waduh Kita lagi 200 Siap Mantap Mantap Kemudian Berikutnya Untuk penggunaan Udah Sistem Data Untuk penamaan email Udah Udah jelaskan tadi ya Sekalian Oke Berikutnya tentang Web Portal web SMP Hikmat Teladan Kenapa Mungkin dikatakan Adit aja ya Boleh Ntar Saya Saya bukain webnya Atau Pak Adit Buka sendiri Ntar Saya coba Buka sendiri dulu Oke Baik Ntar Saya tambahin Sambil nunggu Teman-teman Kalau ada yang punya Silahkan ya Sambil Pak Adit Usahakan untuk Bisa view Gak pernah gratis Mohon maaf Kalau masih di muka bumi ya Masih hidup Meninggal dulu Masuk surga Gratis semuanya Pak Haji Sudah 180 Nampaknya Bu Kiki dulu aja deh Boleh Bu Kiki dulu aja Boleh 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 Bu Kiki aja dulu Silahkan Ada Ada Satu hal yang Perlu disampaikan Oleh Bu Kiki Teman-teman Jadi Viewnya Saya Ambil yang Bu Kiki dulu ya Oke Hubungan lagi Sebentar Sebentar Pak Adit Bisa diarahkan ke Bu Kiki dulu View ininya Bentar ya Teman-teman ya Kalau Viewnya Gak bisa Harus ngatur dulu Gantiin Pame Gantiin Pame Nah Positif Pame sekarang Pame kok berkerudung sekarang Sudah 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 Iya Lu Pame di belakang Mangga Bu Kiki Silahkan Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Untuk Teman-teman Kelas tujuh Perkenalkan Nama ibu Ibu Rizki Nur Amalia Biasa dipanggil Bu Kiki Nah ibu akan menjelaskan Mengenai penggunaan buku Yang akan Digunakan Di semester satu Gitu Karena kemarin kan Beberapa siswa Sudah Mengambil ya Sudah mengambil Baik itu lewat Scrolling Ataupun ada yang mengambil Langsung ke sekolah Itu mengenai buku paket Ataupun buku Pendamping yang akan Digunakan Nah Untuk Bukunya sendiri Nih Untuk bukunya sendiri Itu Ada Beberapa mapel Yang akan Disediakan Buku paketnya Namun ini masih ada Di pihak penerbit ya Jadi belum sampai ke sekolah Tapi nanti kalau Sudah ada Nanti akan diinfokan Untuk Dibagikan Gitu Nah untuk bukunya sendiri Buku paket Yang bentuknya buku paket itu Ada buku bahasa Indonesia Kemudian ada buku bahasa Inggris Ada Eh kalau bahasa Inggris Nggak ada Kalau bahasa Inggris Adanya buku bahasa Indonesia Kemudian buku Matematika Buku IPA PAI IPS Dan PKN Nah itu yang berbentuknya Buku paket Kemudian Buku pendampingnya Nah yang kemarin nih Misalnya ada yang bingung Bu kok aku dapet Koran Aku dapet Apa lagi nih Lagi Dapet Majalah gitu ya Nah itu adalah buku pendampingnya Jadi Untuk yang bahasa Inggris Itu akan menggunakan Majalah Ya jadi Yang 4 majalah itu Akan dipergunakan Jadi silahkan boleh dibaca dulu Nanti penggunaannya Akan dijelaskan Lebih lanjut Oleh guru mata pelajaran Di pelajaran bahasa Inggris Ya Di masing-masing angkatan Kemudian Kalau untuk Buku bahasa Indonesia Itu akan digunakan Buku pendampingnya Ada bentuk novel Ya Untuk kelas 7 dan kelas 9 Itu sudah ada beberapa Dan kelas 8 pun sama Dan untuk Buku IPA Itu menggunakan Encyclopedi Nah untuk IPA sendiri Di tahun sekarang nih Untuk kelas 8 dan kelas 9 Biar nantinya Nggak kaget Kok ada IPA Biologi Ada IPA Fisika Ya jadi Dibagi dua Jadwalnya itu Jadi kalian akan mendapatkan Pembelajaran IPA Fisika Dengan Pak Aji Dan IPA Biologi Dengan Bu Ina Gitu ya Jadi ada Kalau untuk IPA itu Ada dua guru Ada IPA Fisika Dan IPA Biologi Nanti untuk kimianya Nanti Akan disisipkan Gitu ya Kalau untuk kimianya Nanti akan disisipkan Oleh guru masing-masing Nah kemudian Untuk pembelajaran Buku ada koran Ini buat apa sih koran Gitu Nah Untuk koran ini Ini adalah Ada Yang namanya Kalau di jadwal itu Ada nasionalisme kebangsaan Nah disini Pembelajaran nasionalisme Kebangsaan itu Lebih ke Mata pelajaran Yang sifatnya Literasi Gitu ya Jadi kalian harus Membaca Meskipun misalnya Korannya Bu kok korannya Bulan Juli Tapi kok tanggalnya Tanggal-tanggal awal Tidak apa-apa Nah itu Tujuannya itu adalah Untuk literasinya Untuk membacanya Gitu Jadi nanti Akan ada Akan ada Apa ya Akan ada tugas-tugas Dari guru Nasionalisme kebangsaan ini Yang diampunya itu Oleh Pak Anur Dan juga Bulili Nah Jadi kalian Itu akan mendapatkan Dua nilai gitu ya Untuk nasionalisme kebangsaan itu Untuk nilai IPS Dan juga untuk nilai PKN Nah nanti disana Kalian akan Belajar literasi Literasinya apa sih Bu Literasinya itu adalah Kalian akan membaca Membaca Apa ya Membaca artikel Dalam koran tersebut Nanti bisa saja Kalian cari Gagasan utamanya Ataupun Kalian harus Clipping artikel-artikel Tertentu gitu Nah nanti akan Dijelaskan oleh Guru yang bersangkutan Kemudian Selanjutnya Oh iya Untuk yang IPA Itu menggunakan Encyclopedia Jadi untuk yang Kelas 89 Yang buku Encyclopedinya Masih di sekolah Nanti bisa harap Dibawa Karena itu akan Menjadi sumber belajar Kalian Selain buku paket Gitu Jadi untuk Kelas 7 Nanti akan ada Encyclopedia juga Karena kemarin Belum semuanya datang Jadi belum semuanya Kebagian Hanya baru beberapa saja Ya Semoga Minggu depan Sudah ada full Gitu ya Jadi bisa Segera disalurkan Bisa dibagikan Pada kalian Seperti itu Kemudian Untuk PAI Itu nantinya Ditaklif ya Lebih ke taklifnya Karena taklif Nanti Untuk PAI nya itu Bisa kalian lihat Di buku paketnya Gitu Untuk buku paket Untuk buku paketnya itu Nanti disediakan oleh sekolah Gitu Untuk Mata pelajarannya Kemudian Matematika Nah Untuk matematika Untuk kelas 7 Nanti akan ada Dua guru Ya Nah ini akan Sudah Sudah membagi Sudah membagi Dua guru ini Membaginya itu Berdasarkan bab Nah jadi jangan Kaget gitu Ketika nanti Bab Apa nih Bab 1 Itu sama Pak Mato atau Pak Rahmat Nah nanti Bab yang kedua Itu dengan Pak Imam Jadi ada dua guru ya Untuk kelas 7 Khusus kelas 7 Nanti untuk kelas 8 Oleh Pak Imam Dan kelas 9 Oleh Pak Mato Seluruhnya Gitu Jadi untuk Khusus kelas 7 Ini untuk pelajar matematika Ada dua guru Jadi nanti Jangan Kaget gitu ya Ketika Kok beda gurunya Gitu Atau ganti kah gurunya Tidak ya Tapi memang Di plotnya itu Bergantian Khusus untuk kelas 7 Nah untuk kelas 7 Buku pendampingnya itu Adalah Buku latihan soal Nah Karena kan kalau matematika Perlu ya Perlu latihan Gitu Perlu Perlu tetap Apa ya Banyak-banyak latihan Gitu Kalau untuk Matematika ini Nah gitu Jadi nanti Kalau untuk Buku matematika Buku pendampingnya Itu adalah Buku semacam LKS gitu Buku soal-soal Matematika Kemudian Untuk pelajaran Produktif Nah Ada ya Di jadwal itu Ada bu Produktif itu Apa sih Nah kalau produktif itu Kalian akan berkreativitas Di sana Akan membuat Sesuatu Jadi Satu pekan itu Ada satu proyek Yang harus dikerjakan Nah Ini Meliputi Bidang-bidang Studinya itu Sandboot Prakarya Ya kemudian Ada teacher library Masuknya ke sana Gitu Jadi nanti Akan ada beberapa Proyek Ya Jadi dalam satu semester ini Minimal Berarti Satu pekan ada Atau dua pekan Satu proyek Gitu Jadi kalian akan Membuat sesuatu lah Apakah itu Membuat Video Apa ya Kreativitas Atau misalnya Membuat sesuatu Gitu Nah itu Jadi untuk Pembelajaran produktif Nah itu ya Jadi nanti Untuk kelas tujuh Jangan khawatir Karena nanti akan tetap ada Pemberajaran live streaming Terutama untuk Empat mata pelajaran Yaitu adalah pelajaran Eh Gampat sih Sama taklif ya Yang akan ada Live streamingnya itu adalah Taklif Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Kemudian Matematika Dan IPA Gitu Nah itu akan ada Live streamingnya secara khusus Kemudian untuk Pembelajaran tahsin Itu hampir sama dengan Semester lalu Akan via Voice call Ataupun video call Lewat Whatsapp Gitu Jadi tahsin call Bentuknya Kalau untuk tahsin Jadi kalau tahsin Kebagiannya Satu Pekan itu Satu kali ya Untuk tiap kelas Jadi Satu hari itu ada Satu kelas Di tiap angkatannya Untuk belajar tahsin Gitu Mungkin Untuk Buku pelajaran Jadi nanti Kalau tika dapet Koran Jangan dibuang ya Karena itu nantinya jadi Sumber belajar kalian Gitu Kemudian juga Untuk majalah Itu juga digunakan Untuk Satu tahun pelajaran Untuk Pembelajaran bahasa Inggris Yang majalah Itu mungkin Untuk Buku Ada yang mau ditanyakan Oke bu Ini ada yang ditanya nih Boleh Kalau yang belum ambil buku Gimana nih Oke Ini Arsak Oh iya Arsak ya Yang belum ambil bukunya Gimana Oke jangan khawatir ya Saya Meskipun misalnya Minggu depan itu Sudah mulai Pembelajaran Tapi belum Belum full Belum full Menggunakan buku paket Ataupun Buku pendampingnya Karena Nanti akan Akan lebih Untuk pembelajaran pertama itu ya Akan lebih keperkenalan Perkenalan materi Gitu Jadi Gak usah khawatir Kalau misalnya mau diambil pun Boleh Nah Kalau untuk diambilnya itu Diusahakan Didampingi orang tua Kalaupun kalian yang akan Mengambilnya Ya Jika misalnya Bu aku mau ngambil ke sekolah Boleh Nah harus didampingi orang tua Dan setelah mengambil Langsung pulang kembali Jadi Tidak ada acara janjian-janjian Untuk berkumpul Gitu Ada lagi yang mau ditanyakan Ada lagi bu Tadi Kalau buku LKS Gimana katanya Ada enggak Kalau buku LKS itu Lebih ke matematika ya Jadi Yang bentuknya LKS itu Hanya buku matematika saja Nah lainnya itu adalah Buku pendamping yang Mampu Apa ya Yang bisa digunakan Untuk Menambah ilmu pengetahuan Selain dari buku paket Kayak misalnya IPA itu ada Encyclopedi Nah itu ya Itu digunakannya Itu untuk menambah ilmu pengetahuan Selain dari buku paketnya Gitu Ada lagi Pak Adit Satu lagi nih Bu Kalau mau ngambil ke sekolah Waktunya kapan Dan caranya gimana Nah kalau untuk yang akan ke sekolah Itu harap konfirmasi dulu ke MK Karena nanti takutnya nih Takutnya Kalau enggak menghubungi MK Tiba-tiba banyak orang ke sekolah Dan itu riskan Ya Karena dari pihak dinas pendidikan kota Bandung itu Melarang Melarang adanya Kegiatan yang berkumpul di sekolah Gitu Jadi Menghubungi dulu MK Biar tahu Oh hari ini ternyata Tidak terlalu banyak nih yang ke sekolah Jadi silahkan saja Boleh diambil Ya Misalnya ke sekolah Bu aku mau ke sekolah Silahkan Didampingi orang tua Ya Didampingi orang tua Ambil bukunya Langsung pulang lagi Gitu Atau misalnya Bu aku mau diambilin sama orang tua Boleh Boleh Tuh Tuh Pak Adit Oke Ada lagi nih Oh iya Ini untuk jadwal pelajaran Kelas 7 Ya Kalau untuk jadwal pelajaran Kelas 7 itu Sudah Di Share oleh MK Nanti akan di share oleh MK Yang berkaitan dengan jadwal Jadwal pelajaran Nah Nanti akan di share nya Via MK Seperti itu Gitu Kalau bukunya yang kayak majalah gitu Terus ada korannya Oh ini maksudnya Nanyain Bentuk majalahnya atau apa ya Kalau untuk majalah dan koran itu Sudah disediakan sekolah ya Maksudnya ibu majalah Itu sudah disediakan oleh pihak sekolah Jadi sekolah itu sudah memiliki paket Majalah untuk bahasa Inggris Khusus untuk bahasa Inggris Dan itu tinggal didistribusikan Tinggal diambil oleh kalian Dan bisa dipergunakan Gitu Kalau olahraga gimana katanya bu? Nah Untuk olahraga Nanti kan ada jadwalnya ya Tiap Tiap angkatan Itu sudah ada jadwal olahraganya Nah kemungkinan Olahraganya itu Nanti di rumah masing-masing Nggak bisa main futsal bareng ya Nggak bisa main futsal bareng Tapi di rumah masing-masing Jadi kalian tetap harus bergerak Harus tetap Apa ya Harus tetap Bergerak lah Biar sehat gitu Mungkin nanti akan dijelaskan Lewat video yang akan di-share oleh guru mata pelajarannya masing-masing Gitu Mulai hari Senin Sudah belajar biasa bu ya Iya Hari Senin ya Senin besok Tanggal 20 Juli itu Kita akan mulai pembelajaran Ya meskipun mungkin Pastinya akan perkenalan ya Untuk kelas 7 Kemudian juga kelas 8 Karena kan Beberapa guru yang mungkin Belum pernah Mengajari kalian di kelas 7 Itu mungkin akan ada perkenalan dulu Di kelas 8 Kelas 9 pun sama Terutama perkenalan materi Selain perkenalan personal Juga perkenalan materi Gitu Itu Pak Adit Oke Oke bu makasih Iya Iya sama-sama Cukup ya Oke nanti dikembalikan lagi Kepada tim IT Dipersilahkan Untuk menjelaskan Apa saja sih Yang digunakan gitu ya Kalau kemarin itu Sempat juga ada yang nanya Kira-kira hari Senin itu Akan menggunakan apa saja Nah itu mungkin nanti bisa dijawab oleh tim IT Ya Terima kasih Pak Haji Pak Adit Pak May Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih banyak Banyak bukiki informasinya Teman-teman Banyak yang Kertarik ya Banyak yang interaksi juga Banyak yang ngobrol juga Atulah Ngobrol why lah Sudah mau chatting Ngobrol Sosial-sosial ngobrol Kemarin Kemarin udah dikasih Materi respect Sama bu Sylvie Maksudnya gak berbukas Kayaknya ada pertanyaan tadi Yang belum kejawab ya Kalau kesulitan saat belajar Menggunakan Google Suite Adakah hak Adakah akses lain Untuk belajar Kalau ada kesulitan Dalam bentuk khusus Yang misalnya Permasalahan dengan teknis Bisa dibahas ke sekolah dulu Bu Nanti kita carikan solusinya Eh Bu Apa-apa itu ya Ya pokoknya bisa di Kita akan bicarakan tentang solusinya Bagaimana baiknya Sebab Yang utamanya Yang kita paling mudah Memang dengan Dengan cara online Tapi apabila mengalami kesulitan Yang memang Tidak bisa dihindari Nanti kita Bisa bicarakan Nanti bisa diskusi Melalui MK Ataupun langsung ke Pak Ali Supaya dapat solusi Belajarnya yang paling baik Begitu Baik Saya lanjutkan materinya Mungkin ya Oh sekarang juga Pak Adit ya Menjelaskan tentang web Boleh Bagaimana Pak Adit Sudah bisa view webnya muncul Oke saya munculin ya Nah Berikut Dari Tampilan awal Dari sebuah web Untuk PJJ kita Untuk mengaksesnya Caranya adalah Masukkan link berikut Linknya adalah JG.GG PPJ Bukan PJJ ya Tapi PPJ SMPHT Lalu di enter Nanti akan masuk ke halaman Ini Kalau yang Bingung Linknya Dimana Bisa cek di deskripsi Sudah saya masukin Untuk beberapa link Oke Apa gunanya dari Si Website ini Gunanya adalah Pusat informasi Semua Tentang PJJ Nah Pusat informasi artinya Dari mulai tugas Materi Informasi tentang guru Informasi Pengumuman dan lain-lain juga Akan ada disini Jadi Kalau kalian yang tadi Nanya Pak nanti ini Jadwal untuk Kelas kita Gimana Nah Nanti kita tampilin juga disini Oke Mungkin dibahas dulu Beberapa menu Di tampilan awal itu Nanti Tersedia ada 6 Tombol Shortcut Atau kalian nanti juga bisa Cek Di menu atas ini Kadang-kadang menunya di atas Kadang-kadang di kiri ya Nanti kalian cari aja Gimana yang update Sesuai Sesuka hati yang update Oke Tombol kelas Ada tombol guru Ada tombol mata pelajaran Buku Perpus Angkatan dan Karya hasil belajar Kalau tombol kelas Akan Masuk ke dalam Halaman kelas pertama Disini kalian akan Disuguhkan dengan List dari Kelas-kelas yang ada Pastikan masuk ke kelas kalian sendiri Untuk mendapatkan informasi Tentang kelas kalian Ya Kalau kalian ngeklik Kelas 9 Boleh Kalian kelas-kelas 7 Nah Nanti juga Disini Akan saya tambahkan Informasi tentang kalian Jadi Nanti akan Kita sediakan Sedikit form Buat Mendapat informasi Data pribadi Murid-murid SMPHT Oke Ini tampilan dari Menu kelas Di atasnya Ada menu angkatan Kalau di klik Menu angkatan Ini akan masuk Langsung ke halaman Angkatan kalian Jadi Informasi Tentang angkatan kalian Nanti akan muncul Disini Nah ini kayak Tentastic ya Mungkin tentastic Untuk Pra karya Atau produktif Udah ada ya Nah Kita back Untuk contoh Salah satu Info kelas Kita klik di Sembilan saat PIN ABI WAKOS MK-nya Ibu Dian List nama siswanya Sudah ada Jadi kalian yang Belum tahu Teman kelasnya Bisa di cek Tapi kayaknya Kelas 8-9 Enggak dikocok Paknya Masih 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 Yang sama Tapi mungkin Kelas 7 Bisa melihat Listnya Supaya tahu Siapa aja Temannya Nah Kembali ke Masalah email Buat kalian yang Belum tahu tentang NIS Berapa NIS kalian Ini disini ya Ada NISnya NIS ini Yang akan nanti Ditambahkan At smphikmahteradan.sch.id Yang akan menjadi Email kalian Oke Jadi Gak usah diingat Ataupun Kalau mau ngiat-ngiat Bisa lihat kesini NIS kalian ada Di berapa Lalu di bawahnya Akan ada Ketuntasan tugas Dan juga Absen pelajaran Jadi besok Kalian Akan tahu Absen kalian Setiap harinya Kalian masuk Di pelajaran apapun Insya Allah Akan kerekap Dan orang tua kalian pun Bisa mengakses ini Jadi yang Boong Udah-udah masuk Tapi belum masuk Nah siap-siap Nanti ketahuan Oke Dan juga nanti di bawah Ada NIS di absenance Kalian dikasih tahu Buat email nanti Itu NIS Udah kan tadi pak Ya kan angkanya Belum kelihatan Bisa dilihat disitu Oh iya Di ini ya Kalau melihat NIS Di nama siswa ya Daftar nama siswa Nanti juga ditambahin Info kalian disini Nama Foto Nomor telepon Dan lain-lain Disesuaikan saja Supaya guru-guru tahu Kalau kalian mau dihubungin Pakai nomor yang mana Mk kelasnya ada Di sebelah kiri Dan nomor mknya ada juga Tertera Jadi kalau kalian belum Atau lupa Nomor mknya yang mana Bisa di cek Ya Ke Menu Kelas kalian sendiri Oke Menu kedua Ada guru Guru artinya Kalian akan melihat list Semua guru Di SMP Hikmah Teladan Disini ada nama Nomor telepon Mapple yang diajarkan Dan di kelas mana aja Oke Jadi Kalian juga yang baru tahu Pak Ali itu Sebagai Kepala sekolah Dan yang tadi Bukiki adalah Wakil kepala sekolah Bisa dilihat disini Terus Ini list-listnya Dan mungkin Kayaknya Fotonya akan terus di update Jadi Tahu Guru-guru kalian lagi ngapain Bisa tahu Dan kalau kalian Pengen Ngehubungi Guru-guru kalian Sudah Nggak usah Bingung Karena Nomor Telepon dari guru Guru Di SMP Hikmah Teladan itu ada disini Dan insya Allah Akan selalu di update Kalau ada Perubahan Nomor telepon Oke Nah Kita akan ke menu Yang utama Di menu Mata pelajaran Disini Tempatnya Kalian Kalian Melihat Melihat materi Dan juga Dari tugas-tugas kalian Contoh ya Matematika Kelas 7 Oh ya Kalau kalian Belum tahu Siapa yang ngajarnya Ada di Menu Setelah Pilih pelajaran Ada menu Pilih kelas Disitulah ada ya Siapa yang ngajar Ini kondok kelas 8 Belum matematikanya Pak Imam ya Jadi besok Kalau ada apa Nanya Pak Imam Kalau kelas 9 Pak Mato Jadi kalau ada apa Ke Pak Mato Oke Belum di Isi Sama Nama Tau Pai Cek Mena yang Udah diisi Pak Haji Fisika udah diisi Belum Baru sedikit Baru kelas 7 Ada Fisika kelas 7 Coba lihat Oke Nah ini Salah satu Contoh Dari Materi Ini materi Pak Haji Pembukaan Oke Nanti Semua Informasi Tentang Dari Materi Sama juga Tentang tugas Ataupun Apapun itu Yang berkaitan Dengan Mata pelajaran itu Akan di share Disini Jadi Bayangkan ya Nanti Akan cukup Untuk Materinya Disini Kalau sekarang Masih dikit Nanti bisa dicek lagi Di Hari Senin Insya Allah Sudah Terisi semua Untuk Pertemuan 1 Atau Materi 1 Ini berpengenalan dulu ya Nanti cara Untuk Input Dan juga Yang lain-lain Saya kasih tau lagi Lalu ini ada Buku-buku bacaan Kalau kalian yang seneng baca Dan juga Ingin menjem Buku Purpose Boleh lihat listnya disini Nanti disini Yang akan ditampil Itu Banyaknya Request Bukan request Apa ya Rekomendasi dari Busilpi lah Yang lagi bagus Apa nih Yang lagi rame apa Yang kita punya apa Nanti dia di list disini Kalau mau minjem Bisa langsung Kontakt ke Busilpi Ini nomernya WA aja Nanti kalian bisa Pinjem langsung Oke Kalau angkatan yang tadi Sudah Dan karya hasil belajar Ini nanti Akan diisi dengan Karya-karya kalian sendiri Akan kita pajang disini Yang bagus Yang unik Pasti kita pajang Kalau yang Cuman Apa ya Sejadinya mungkin Kita pikirin lagi Apakah Perlu pajang atau enggak Dan yang terakhir Ada pengumuman Pengumuman itu nanti Isinya Hal-hal yang perlu kalian tau Misalkan Kayak ini ya Kelas meeting Sudah Dilakukan Terus nanti misalkan Untuk PHS UAS Akan juga Dipengumumkan disini Jadi Setiap Kalian pertama kali Masuk disini Coba cek dulu Pengumuman ada apa sih Yang baru Mudahnya itu Nah Pertanyaannya Kalau di Google Class kan Gampang ya Upload-upload Dari Si Tugas dan lain-lain Nah Kalau Disini gimana Nah Kalau disini Itu nanti Kalian Akan Disuguhkan Banyak form Oke Formnya Coba kita Cek Ada form yang Dibuka belum ya Sepertinya belum 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 pada Ngasih Belum ada yang Ngasih quiz Baru Ngasih pelajaran Nanti Akan disuguhkan Form ya Kalian Misalkan Bentar Bentar Mau edit dulu Udah 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 pernah Mereka Pernah Pake buat Kotekar Paling gini ya Untuk Teknisnya Untuk Home Itu nanti Kalian Ini Aje lah Apa ya Namanya Nanti guru-guru Akan Meng-attachkan Di Embed Dari Form Yang Sudah Mereka Siapkan Bentuknya Bisa Langsung Diisi Disitu Ataupun Bentuknya Link Kalau link Kalian Klik dulu Linknya Dan baru Isi Ya Kalau Yang Bentuknya Langsung Demet Kalian Bisa Langsung Diisi Di Google Site Ini Jadi Nggak Usah Diklik Dulu Tapi Bisa Juga Diklik Kalau Misalkan Kalian Merasa Layarnya Kurang Lebar Bisa Diklik Dulu Untuk Masuk Ke Tab Baru Seharusnya Kita Kasih Dulu Form Yang Udah Disiap Diisi Pak Ya Sambil Nunggu Google Form Jadi Gini Setelah Kalian Sudah Punya Email Pasti Kalian Bisa Juga Menggunakan Google Drive Yang Unlimited Jadi Setiap Tugas Kalian Yang Bentuknya Di Luar Video Ya Kayak Gambar Ataupun Dokumen Dan Lain Lain Baiknya Kalian Simpan Dulu Di Drive Cara Untuk Simpan Di Drive Bentar Coba Saya Bukan Drive Dulu Oke Ini Oke Ini Tampilan Google Drive Nya Mau Google Suite Atau Google Yang Biasa Drive Nya Sama Cuman Beda Kapasitas Nya Kalau Yang Kalian Udah Pake SMP Hikmat Ladan SCH ID Itu Tidak Ada Tulisan Kapasitas Dari Si Google Drive Jadi Berapa Yang Udah Dipake Ini Biasanya Kalian Cuman 15GB Udah Penuh Harus Beli Dan Lain Lain Disini Enggak Kalian Boleh Masukkan Apapun Tentang Tugas Ya Dan Masukin Gracor Kesini Juga Jangan Nanti Di Block Kalian Masukin Tugas Kesini Kenapa Supaya Enggak Ilang Supaya Enggak Menuhin HP Karena Banyak Kemarin Pak Penuh HP Laptopnya Error Hilang Dan Lain Lain Nah Kalian Masukin Aja Disini Supaya Gampang Cara Untuk Memasukkan File Itu Bisa Kayak Gini Berpendek Oke Yang pertama Kalian Harus Lakukan Adalah Mencari File Dari Tugas Mencari File Tugas Bentar Ini Saya Tambah Lagi Image Display Capture Sudah Saya Masukin Pak Di Halaman Saya Ada Form Oke Oke Bentar Ya Saya Tambah Display Capture Oke Balik lagi Jadi Untuk Mengupload Sebuah File Dari Komputer Yang pertama Kalian Cari Dulu File Dari Tugas Misalkan Kita Simpan Dimana Ya Upload Apa Ya Nah Kebetulan Misalkan Tugasnya Adalah Mengupload Foto Kalian Sendiri Caranya Pilih Foto Yang Mau Di Upload Buka Google Drive Kalian Tinggal Klik Tahan Dan Drop Di Google Drive Nanti Keupload Sendiri Semua File Sama Bentuknya Nah Ini Kayak Gini Nanti Kalau Si tugasnya Berbentuknya Minta Copy Link Atau Minta Linknya Aja Dan File Sudah Ada Di Drive Pastikan Kalian Bagikan Dulu Si File Caranya Adalah Klik Kanan Di File Ataupun Di Folder Drive Klik Kanan Bagikan Setelah Dibagikan Nanti Akan Muncul Kalian Mau Bagikan Ke Siapa Aja Ataupun Dari Dari Mana Yang Boleh Lihat Si File Ini Nah Ini Kalau Kalian Ingin Membagikan Hanya Dengan Guru Masukkan Email Nanti Guru Bisa Akses Yang Lain Gak Bisa Kalau Kalian Ingin Semua Orang Bisa Akses Yang Gampang Adalah Ini Diklik Dulu Si Dapat Nalinya Diklik Nah Kayak Gini Rubah Kalian Pilih Yang Dibatasinya Ganti Sama Siapa Aja Yang Memiliki Link Pak Itu Ada Yang SMA Matladan Ya Gak Apa Itu Jangan Terpikir Kalian Pilih Aja Siapa Yang Bisa Memilih Link Yang Memiliki Link Diklik Selesai Jangan Lupa Lalu Diklik Dapatkan Link Yang Bisa Dibagikan Sorry Ini Desain Link Dulu Baru Selesai Kalau Kalian Tidak Klik Selesai Nanti Nggak Akan Kesep Contoh Depa Aji Sudah Masih Home Yang Bisa Diisi Isi K Kelas 7 Nah Ini Oke Kalau Bentuk Kayak Gini Ini Namanya Di Embed Artinya Kalian Bisa Mengisi Disini Langsung Nama Lengkap Nama Lengkap Jangan Nama Aneh Aneh Klik Last Pilih 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 Lalu Dikirim Dikirim Disini Langsung Akan Terkirim Terkirim Kirim Kalau Kalian Merasa Kurang Gede Ukurannya Klik Yang Ini Akan Langsung Dibuka Di tab Baru Nah Misalkan Ini bukan Nama Lengkap Tapi Tulisannya Silahkan Kopikan Atau Paste Link Disini Untuk Mengumpulkan Tugas Link Yang Tadi Kita Kopi Kalian Tinggal Klik Kanan Disini Lalu Tempel Atau Pastu Sudah Selesai Nanti Guru Akan Mengklik Si Link Ini Untuk Ngecek Apakah Tugas Kalian Benar Atau Enggak Jadi Lebih Mudah Insya Allah Daripada Kalian Harus Mengupload Dulu Kemana Kadang Kadang Gak Ke Upload Untuk Upload Dari Form Ya Eh Itu Untuk Pengisian Form Biasa Ya Nah Kalau Nanti Bentuknya Link Itu Biasanya Di Halaman Materi Atau Mapal Itu Nanti Ada Tombol Yang Bisa Diklik Ataupun Contoh Ya Bahasa Inggris Tadi Sudah Masih Mana Ya Pelajaran Bahasa Inggris Kelas 9 Oke Nanti Kalau Kalian Menemukan Hal Kayak Gini Anda Memerlukan Akses Dan Lain 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 Silahkan Kalian Kontakt Gurunya Atau Kontakt Ke Tem IT Supaya Nanti Dibukakan Akses Untuk Kalian Buka Dari Si Materi Ataupun Tugas Tugas Kayak Gitu Nanti Ada Yang Sudah Jadi Bentuk Link Ini Paronal Coba Cek Dulu Nah Ini Nanti Kalau Bentuknya Link Ini Contohnya Kalau Kalian Diklik Ya Akan Langsung Masuk Ke Form Kenapa Kayak Gini Karena Miss Ica Itu Menginginkan Kalian Memasukkan Sebuah File Atau Mengupload File Di Dalam Form Saya Jawab Dulu Jawab Dulu Ini Tambahkan File Kalau Di Embed Biasanya Error Makanya Dibentuk Berbentuk Link Supaya Kalian Bisa Tetap Mengerjakan Dengan Mudah Kalau Bentuknya Kayak Gini Kalian Gak Perlu Upload Dulu Ke Drive Kalian Cukup Klik Tambahkan File Disini Kalian Pilih Upload Aja Misalkan Ini Tinggal Di Upload Klik Nanti Akan Mau Upload Secara Otomatis Kalau Sudah Selesai Akan Balik Ke Halaman Form Dan Klik Kirim Kalau Sudah Selesai Gitu Kalau Kalian Tadi Ada Pilihan Yang Lain Dari Drive Saya Itu Kalau Kalian Sudah Menginputkan Dari Menginputkan Si File Di Drive Jadi Kalian Bisa Langsung Pilih Gitu 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 Ya Untuk Pengisian Form Sama Pengisian Dari Si Bentuk Apa Pengisian Form Yang Bentuknya Link Sama Pengisian Form Bentuk Upload File Dan Insyaallah Kayaknya Tugas Akan Semua Bentuknya Dari Form Jadi Kalian Tidak Perlu Bingung Kemana Mana Ya Gak Bentuknya Form Semua Atau Engga Sih Bisa Jadi Ada Quizzes Bisa Jadi Ada Kahut Tergantung Burunya Tergantung Burunya Yang Mana Berarti Yang Penting Nanti Ada Linknya Pasti Disini Ya Pokoknya Ada Apa Cek Dulu Kesini Pasti Ada Link Dan Juga Deskripsinya Disini Oke Ada Tambahan Tantanya Cukup Sipah Adit Sudah Detail Menjelaskan Sudah Detail Ya Oh Ya Kalau Untuk Video Usahakan Selalu upload Ke YouTube Kalian Ya Masing-masing Bebas Mau Pake Yang Email SMPHT SMP Eh Atau Yang Gmail Bebas Pastikan Upload Dulu Ke YouTube Baru Copy Link Dari Si Videonya Ke Google Form Nya Kenapa Nggak Di Upload Kilo Drive Boleh Aja Sih Kalau Tapi Lebih Enak Itu Langsung Di YouTube Karena Di YouTube Langsung Play Lebih Mudah Kalau Di Drive Itu Kadang-kadang Ada Batasan Untuk Playing Jadi Harus Di Download Dulu Itu Anggap Haji Siap Sebentar Saya Ngelis Terlalu Dikit Baik Selanjutnya Tentang web Sudah cukup Jelas ya Tentang web Penggunaannya Nanti Kalian akan Diharuskan Memasukkan email Sekolah Yang pakai SCHID Itu Masuk Ke Device Kalian Jadi Di HP Ditambahkan Satu Email Itu Supaya Apa Tadi kan Pak Adit Menunjukkan Ada satu Contoh Yang Begitu Diklik Itu Ask for Permissions Itu Bisa Jadi Settingnya Settingnya Itu Khusus Untuk SCHID Di Luar Email Itu Di Luar Email Yang At gmail.com Kemudian Email Yang Apa Namanya Yang Lain-lain Yahoo Gitu Ya Itu Dia Disa Gak Bisa Ngeakses Ke Formnya Gitu Jadi Ada Beberapa Akses Yang Ditutup Khusus Untuk Anak-anak Di Sekolah SMP Hikmah Teladan Makanya Kalian Sangat Sangat Dihimbau Ya Kalau Bahkan Diharuskan Untuk Memasukkan Emailnya Nambahkan Satu Akun Di HP Kalian Tadi Juga Ada Pertanyaan Itu kan Dari Di Laptop Kalau Di HP Gimana Ngeupload Segala Macem Nanti Kita Bikin Tutorialnya Biar Buat Yang Susah Nanti Apa Lid Kita Bikin Untuk Khusus Tutorial Pendek Untuk Upload Termasuk Untuk Youtube Kalian Kan Nanti Ngeakses Tugas Tugas Bisa Jadi Paling Mudah Itu Ke Youtube Jadi Ngeakses Paling Simple Buat Kita Yang Meriksanya Cuman Mungkin Ada Kekhawatiran Beberapa Dari Kalian Nanti Bisa Dilihat Orang Di Youtube Bisa Disetting Untuk Listed Namanya Listed Itu Yang Bisa Lihat Hanya Orang Yang Dikasih Link Jadi Kalau Kalian Searching Di Youtube Nggak Akan Dapat Kalau Kalian Set Public Pasti Dapat Semua Orang Jadi Kalau Tugas Tugas Mungkin Kalian Ah Ini Nggak Enak Buat Dipublish Nggak Usah Di Listed Tapi Tapi Jangan Di Private Kalau Di Private Nggak Ada Yang Bisa Lihat Selain Kalian Sendiri Gitu Kemudian Apalagi Yang Penting Untuk Google Form Dari Dibahas Sedikit Quiz D Sama Kahud Saya Nggak Jelasin Detail Maksudnya Kalau Quiz Itu Intinya Ngisi Ngisi Form Jadi Kalian Nanti Dikasih Link Dikasih Link Terus Jadi Kalian Cuma Dikasih Link Kemudian Masuk Ke Quiz Nya Kemudian Kerjakan Sudah Gitu Nanti Biasanya Kalian Disuruh Memasukkan Kodenya Kalau Email Dulu Masuk Bisa Mau Langsung Gabung Juga Bisa Nah Ini Kalau Yang Langsung Jadi Nanti Guru Akan Macem Macem Caranya Ada Yang Maka Quizzes Untuk Latihan Latihan Soal Ini Ada Banyak Orang Orang Bikin Quiz Banyak Bangun Datar Matematika Tentang Pengolahan Ada English Ada IPS Banyak Soal Soal Orang Lain Yang Sudah Buat Mungkin Guru Kita Nanti Akan Bikin Juga Ada Juga Nanti Kahud Nah Untuk Kahud 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 Semodel Juga Dengan Quizzes Jadi Kalau Yang Santainya Itu Dengan Quizzes Dan Ini Kahud Quizzes Juga Cukup Santai Tapi Kahud Lebih Kayak Main Tapi Isinya Quiz Kalau Saya Main Pakai Kahud Saya Deg-degan Biasanya Karena Pakai Time Time Limit Ya Kemudian Ya Lain-lain Nanti Gurunya Punya Ilmu Apa Dipakai Buat Kalian Supaya Pembelajaran Lebih Apa ya Mungkin Lebih Menyenangkan Tujuannya Supaya Tidak Terlalu Membosankan Sistem Pengumpulan Tugas Tadi Ya Pakai Oh ya Saya Mau Menunjukkan Dulu Cara Upload Jadi Yang Di HP Sebentar Saya Coba Connect Dulu HP HP Btw Ada yang Nanya Kalau Aplikasi Ini Banyak Makan Kota Enggak Aplikasi Itu Yang mana Yang Kahud Dan Ini Dari Drive Masuk Google Site Sama Ke Kahud Dan Game Itu Sebetulnya Semua Sama Aja Ya Enggak Seberat Kalian Main PUBG Ataupun Main Apa Si Yang Paling Simple Game Online Tapi Selalu Pasti Ini Karena Statis Enggak Banyak Makan Data Jadi Kalian Tidak Akan Pernah Kuotanya Dimakan Lebih Gede Dibandingkan Kalian Main PUBG Ataupun Main Apa Sekarang Crash of Clans Yang Gitu Gitu Game Game Yang Sekarang Itu Jauh Lebih Kecil Jadi Kalian Jangan Khawatir Dengan Kuota Kuota Yang Dimakan Itu Gedenya Cuma Begini Ya Mana Dia Stop Mirroring Saya Lagi Start Mirroring On Device Udah Sebentar Ya Saya Coba Nyalain Dulu Kalau Yang Masih Berkerti Kesiapa Nanyanya Siapa Ketim IT Juga Boleh Saya Boleh Kita Bertiga Boleh 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 Nanti Kalau Bertanya Kemata Kita Pakainya Di Whatsapp Kalau Aplikasi Lain Itu Ketika Ada Ada Yang Diperlukan Pasti Menggunakan Aplikasi Lain Itu Pasti Ada Konfirmasi Dulu Tapi Kalau Kalau Misalkan Pengen Nanya Langsung Ya Whatsapp Boleh Atau Misalkan Dibahas Di Whatsapp Kelas Dulu Juga Gak Apa Nanti Pertanyaan Itu Akan Diteruskan Ke Kita Ke Guru Yang Lain Sama Kita Bahas Bareng Kita Sebarkan Itu Gitu Jadi Kalau Yang Masih Bingung Bagaimana Bertanya Karena Saya Masih Bingung Harus Gimana Silahkan Bertanya Nomor Kami Terpampang Ada Di Ada Di Site Ada Di Mana Lagi Disitu Ada Tinggal Tinggal Bertanya Saja Gak Usah Ragu Ragu Gak Usah Bingung Nanti Nanti Gak Dijawab Insya Allah Dijawab Oh Ya Sama Kalau AWA Kasih Tahu Dulu Nama Kalian Siapa Kita Jadi Bingung Nanti Tiba-tiba Apa Ini Kenapa Kamu Siapa Tadi Juga Ada Yang Nanya Ke Saya Pak Gimana Apakah Streaming Sekarang Disimpan Di Youtube Atau Tidak Jadi Silahkan Kalau Yang Punya Link Diputar Ulang Saja Jadi Bisa Dibuka Kapan Saja Karena Kita Akan Membuka Yang Punya Link Saja Jadi Tidak Dipublish Tidak Dibuat Untuk Publik Tapi Untuk Yang Mempunyai Link Saja Oke 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 Saya Lanjut Boleh Oke Sekarang Gini Saya Mau Nunjukkan Yang Mana Dia Teman-teman Yang Masih Bertanya-tanya Untuk Google Drive Drive itu Sudah bawaan Kalau pakai Android Kalau pakai Yang IOS Yang Apple Itu Harus Instal Dulu Jadi Google Drive Itu Adanya Biasanya Di Robongan Google Logonya Yang Segitiga Kayak Tadi Saya Tunjukin Nah Kayak Gitu Itu Dalamnya Udah Banyak Biasanya Ya Nanti Kalian Pastikan Itu Kalau Misalnya Punya Tugas Yang Bentuk Foto Atau Video Itu Cara Ngeshare Gimana Saya Ambil Contoh Video Wah Videonya Saya Jangan-jangan Pada Private Lagi Ini Uh Videonya Banyak Nah Misalnya Video Ini Misal Apa Ini Eh Nah Video Ini Misal Saya Mau Share Ya Saya Mau Share Save To Drive Nah Yang Ini Yang Sebelah Kanan Ada Segitiga Save To Drive Maka Langsung Diklik Keluar Nah Kalian Mau Masukin Kemana Kalau Saya Kan Sudah Masuk Di Aji SMPHT SMPHT Sudah Masuk Lalu Saya Mau Ganti Nama Juga Boleh Moga Gak Apa Kalau Sudah Save Aja Gitu Nah Ini Kalau Kalian ID Belum Menunjukin Yang Kalian Pengen Nah Ini Kalau Saya Sudah Banyak Panget Akun Yang Nyambung Jadi Nanti Kalian Pilih Satu Kalau Kalian Belum Hubungkan Ke Apa Email Tadi Ke HP Ini Tidak Muncul Disini Makanya Pertama Kali Kalian Hubungkan Dulu Akun Ditambahkan Dulu Yang Paling Gampang Tambahkan Di Gmail Gitu Nah Nanti Saya Langsung Pilih Drive Yang Mana Kalau Ada Foldernya Pilih Foldernya Misalnya Di Berkas Lalu Udah Saya Langsung Select Terus Save Gitu Maka Dia Sudah Masuk Nah Nanti Saya Cek Lagi Disini Di Drive Berkas Nah Dia Sedang Uploading Kalau Sudah Nanti Kalian Bisa Ambil Kan Disuliti Share Ininya Dishare Linknya Nah Kalian Dari Sini Ngambil Share Ambil Linknya Dari Situ Mana Dia Not Share Nah Ini Dia Yang Ini Adalah Only People Added Can Open With This Link Berarti Kalau Saya Mau Ambil Caranya Juga Pilih Yang Tadi Yang Gambar Orang Ini Jangan Restricted Gitu Kasih View Buat Orang Lain Nanti Akan Permission Updated Disini SMP Hikmah Teladan Can View Artinya Orang Yang Punya Email Bukan SMP Hikmah Teladan Gak Bisa Lihat Guru Kalian Bisa Lihat Teman Kalian Mungkin Bisa Lihat Kalau Dikasih Linknya Gitu Kalau Mau diganti Semua Orang Bisa Bisa Aja Tapi Itu Settingnya Gak Disitu Ya Sekalian Yang Penting Disini Dulu Aja Copy Link Udah Masukin Disini Ada Copy Browser Biar Gampang Lihatnya Saya Coba Di Browser Oke Apa Ya Opera Saya Lupa Opera Dimana Ya Biar Beda Opera Opera Nah Misalnya Saya Masukin Disini Nah Linknya Langsung Masuk Nah Dia Langsung Akses Dimasukkan Ke Google Drive Nah Kalau Saya Belum Login Yang Belum Pernah Ini Saya Coba Ya Saya Masukkan Login Pake Yang Biasa Bukan Yang Apa Namanya Bukan Yang SCH ID Bukan Yang SMP Hikmah Teladan Password Lupa Saya Salah Saya Saya Lupa Password Kacau Sekali Banyak Email Biasa Pak Pake Pake Yang Biasa RG Dota Karena Saya Harus Masuk Sebagai SCHID Gitu Kalau Sudah Kayak Gini Yaudah Jangan Masuk Jangan Maksain Diri Gitu Kan Nah Eh Kodi Matiin Gitu Terusnya Tadi Di Google Drive Ya Google Drive Sudah Sudah Muncul File Yang Tadi Nah Ini Jangan Tadi Sudah Muncul Di Google Drive Kok Nggak Play Kalau Dia Lebih Dari Berapa Mega Itu Nggak Bisa Di Play Di Drive Pak Oh Gitu Ini Kecil Mungkin Lagi Poses Luling Belum Beres Ya Kali Oke Begitu Nah Kalau Misalnya Tadi Order Is responding Nah Yang Tadi Kalau Misalnya Udah Ditugaskan Untuk Masuk Memasukkan Link Ketugas Link Yang Tadi Dicopy Itu Langsung Disimpan Tuh Linknya Segitu Maksudnya Di form Di form Yang Di HP Kalian Di Apa Di Tugas Kalian Gitu Untuk Gambaran Kalau Untuk Youtube Saya Nanti Jelaskannya Jangan Disini Nanti Bikin Tutorial Aja Khusus Begitu Kawan Kawan Gak Gak Gimana Nih Saya Belum Cek Cek Lagi Aduh Speaker Aku Rusak Ah Baik Ganti Aja Kemen Kemen Sangat Berfaedah Nanti Kalian Bisa Ulang Insya Allah Kalau Youtube Mengizinkan Untuk Kita Save Nanti Kalian Bisa Gini Oh Iya Email Nanti Dikasih Password Nya Sama Dulu Semua Di Awal Nanti Untuk Akses Pertama Kalian Bisa Ganti Password Jadi Tolong Pastikan Itu Nis Nis Jangan Nis Orang Yang Lain Nanti Kalian Nis Nis Nilai Buat Orang Lain Rugi Kalian Kalau Nanti Lupa Password Gimana Kalau Lupa Password Bisa Contact Kami Kami Nanti Bilang Aja Pak Password Nanti Saya Bilang Puas Nanti Kita Reset Dari Pusat Dari Pusat Apa Ini Yang Bagus Murid Sekarang Reset Modem Kalau Sekarang Reset Modem Kalau Kalian Lupa Password Saya Reset Modem Kayaknya Tenyambung Oke Kemudian Nanti Juga Kalian Ini Mungkin Materi Terakhir Mengenai Guru-guru Itu Akan Memberikan Pertemuan Live Jadi Sistemnya Kalian Baca dulu Website Untuk Materinya Terus Nanti Kalian Cari Yang bagian Gak Pahamnya Dimana Begitu Ketemu Di Jadwal Pelajaran Live Sama Gurunya Tanya Jadi Bisa Diskusi Langsung Jadi Guru Tidak Perlu Menjelaskan Dari Awal Karena Kalian Sudah Mengikuti Dari Website Guru Ngomong Sama Nonton Youtube Sama 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 Dari Mana Live Guru Bisa Dilakukan Bisa Dari Google Meet Bisa Dari Streaming Youtube Kayak Begini Walaupun Belum Tampilannya Seindah Ini Kemudian Melalui Discord Juga Bisa Lewat Discord Nanti Kalian Dikasih Channel Discord Untuk Bisa Ngobrol Lewat Discord Biasanya Kalau Discord Yang View Video Cukup Dari Gurunya Kalian Audionya Aja Tahsin Yang Sudah Luar Biasa Atau Mungkin Pelajaran Lewat Whatsapp Juga Mungkin Ya Jadi Kalau Misalnya Kalian Belum Tahu Aplikasi Aplikasi Itu Instal Dulu Aja Nanti Bisa Disesuaikan Kedepannya Waalaikumsalam Adin Apakah Ada Sosialisasi Di sekolah Enggak Kan Sekarang Lagi Sosialisasi Ya Jadi Sekarang Beduknya Begini Beduknya Live Begini Jangan Di sekolah Nanti Pemerintah Marah Marah Kan Kita Gak Boleh Kumpul Pak Kalau Password Gimana Para Apa Lapor Sama Kita Lihat Ada 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 Lagi Yang Nanya Kalau Nggak Ada Untuk Discord Instalasinya Perlu Diajarin Nggak Pak Adin Perlu Nggak Ya Kalau Nginstall Di laptop Makanya Tinggal Next Next Aja Sebenernya Di HP Lebih Simple Lagi Oh Ya Untuk Discord Kalian Tidak Wajib Pakai Akun XCHID Kalau Discord Kalian Kalau Yang Udah Punya Kan Anak 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 Gaming Udah Pada Punya Tuh Kalau Udah Punya Discord Pakai Akun Yang Ada Nanti Gabung Ke Server Kita Gitu Gabung Ke channel Kita Supaya Apa Bisa Komunikasi Langsung Begitu Kawan Kawan Alhamdulillah Materi Sudah Yang Saya Jelaskan Tinggal Abahan Mungkin Coba Ini Aja Deh Cara Gabung Sama Link Server Kadang-kadang Anak Masih Bingung Dari HP Atau Dari HP Dari HP Oke Dari HP Saya Coba Nyalin Lagi Linknya Udah Dikasih Belum Linknya Kan Di Bawah Deskripsi Ada Link Yang Kelas 7 Di Deskripsinya Ada Linknya Kalau Udah 89 Masih Yang Sama Cuma Ganti Nama Doang Betul Tinggal Ganti Nama Jadi Kalian Gak Ada Pembubaran Anggota Kelas Ya Masih Sama Untuk Dimana Ya Kalau Di HP Dimana Dapetnya Link Ini Pak Coba Di WA Pengumuman Guru Ada Ada Yang Nanya Pak Kalau Nanti Pas Belajar Harus Pake Seragam Itu Tergantung Dari Pembelajarannya Ada Meminta Ada Yang Tidak Itu Jadi Gimana Gurunya Yang Ajar Saat Itu Tapi Itu Biasanya Diberitahukan Sehari Sebelumnya Atau Beberapa Jam Sebelum Pembelajaran Dimulai Untuk Seragam Kalau Gak Salah Pak Ali Bikin Kebijakan Untuk Tiap Pembelajaran Yang Live Untuk Video Masuk Itu Pake Seragam Supaya Membangun Mental Gitu Tapi Kalau Ada Pengumuman Tambahan Nanti Tunggu Aja Di Pemberitahuan Biasanya Lewat Orang Tua Gitu Nah Ini Ada Jadi Karena Saya Sudah Instal Jadi Pertama Kalian Instal Dulu Discode Kemudian Disuruh Bikin Akun Bikin Dulu Seperti Biasalah Kalian Udah Tahu Pasti Nanti Maksudnya Gimana Ini Udah Ada Link Tinggal Diklik Aja Misal Saya Masuk Ke Kelas 7 Umar Tinggal Diklik Lalu Saya Langsung Diminta Apakah Bukakan Dengan Chrome atau Discord Karena Saya Sudah Ada Gebar Pamey Yang Undang Langsung Jangan Lihat Pamey Langsung Cancel Jangan Masuk Masuk Aja Ini Udah Banyak Orang Yang Gabung Coba Masuk Yang Kelas Yang Lain Pak Takutnya Mereka Pengen Masuk Kelas Yang Lain Bisa Masuk Yang Lain Juga Bisa Cuman Rugi Jadi Saya Sudah Masuk Umar Sekar Masuk Ali Bisa Masuk Ali Bisa Bisa Sangat Bisa Cuman Nanti Kata Orang Isahat Pak Harug Ini Dia Gitu Paling Nanti Kalau Kayak Gitu Akan Di Lain Per Absen Kalau Yang Di Luar Absen Per Kelas Ya Maaf Saja Biasanya Langsung Dikik Sama Burunya Tuh Ini Orang Sudah Pada Mulai Masuk Tuh Ya Tuh Langsung Ada Sapa Sapa Kan Gitu Ya Mi Burung Darah Ini Adalah Penggunaan Nama-nama Yang Kuma Hanya Jadi Kalau Di Discord Kelemahannya Gini Kalian Suka-suka Pakai Nama Jadi Kalau Untuk Pembelajaran Itu Kalau Sudah Mulai Penting Untuk Guru-guru Menyapa Kalian Kadang Kadang Gak Gak Guru Eh Hai Ini Burung Darah Kampai Emang Siapa Burung Darah Meluk Hidup Atau Bukan Bahaya Jadi Pada Saat Pembelajaran Sebisa Mungkin Paling Tidak Nama Panggilan Kalian Yang Bisa Dikenalin Apalagi Yang Tri Awenon Aduh Riweh Ada yang Kadang-kadang Emot Semuanya Kan Riweh Jadi Ngeranggu Gitu Mati Gitu Kawan-kawan Gimana Ada Lagi Yang Perlu Dijelaskan Pak Bid Mungkin Di Discord Kita Lagi Dimuncul Ini Yang Pak May May Ada Saya Itu Pak Haji Ada Nanti Kalau Kalian Di Discord Mau Connect Atau Mau Nanyain Langsung Di Discord Juga Boleh Tapi Kalau Lagi Kita Online Jadi Kalau Kalian Mau Nanya Biasakan Lihat WA Dulu Tapi Kalau Kita Lagi Online Di Discord Bisa Tanya Juga Di Discord Bisi Soalnya Namanya Beda Juga Karena Di Discord Itu Tidak Selamanya Online Kalau WhatsApp Insya Allah Insya Allah Nyala terus Ya Oh Iya Jadi Kita Supaya Nyantai Saya Maksudnya Kemarin Pertemuan Yang Pembelajaran VJJ Yang Lalu Itu Asa Formal Banget Jadi Kalau Misalnya Kalian Butuh Misalnya Kalian Nggak Paham Pengen Dijelasin Ulang Jadwal Live Udah Lewat Misalnya Live Saya Hari Senin Kelas 7 Ini Hari Rabu Kalian Belajar Lagi Terus Nggak Ngerti Hubungin Lagi Langsung Pak Ada Waktu Nggak Di Whatsapp Saya Pengen Diajarin Lagi Boleh Nggak Via Discord Boleh Selama Waktu Kami Ada Apalagi Saya Terutama Kalau Misalnya Untuk Yang Fisika Biasanya Banyak Yang Nanya Ulang Jadi Jangan Segan Untuk Kalian Kontakt Saya Langsung Pak Minta Dijelasin Pagi Boleh Nggak Boleh Ada Berapa Orang Nggak Misalnya Kalian Ngobrol Dulu Di Grup Kelas Kalian Berapa Orang Lima Orang Pengen Dijelasin Ulang Yuk Saya Jelasin Ulang Saya Nggak Keberatan Selama Waktu Saya Masih Available Pak Wah Saya Lagi Luar Nanti Bikin Waktu Lagi Jadian Lagi Gitu Teman Teman Jangan Jangan Sukan Untuk Untuk Minta Penjelasan Lebih Karena Emang Ya Itulah Tumas Kami Gitu Gitu Teman Teman Ada Mau Dijelasin Lagi Pak Pak Ming Kalian Ngasih Username Password Email Pak Oh Password Langsung Kita Sebarang Disini Aja Password Boleh Boleh Disulis Aja Gimana Ditulis Aja Langsung Ya Tulis Aja Jadi Password Semuanya Masih Sama Di Awalnya Tolong Jangan Dipakai Main Main Ya Buka Punya Orang Lain Ganti Nyesahin Ke Kitanya Bukan Apa Apa Sih Ke Sistem Ngeri Ngaruh Laksudnya Satu Sampai Tiga Satu Sampai Tiga Jangan Ngetik Satu Dua Tiga Oke Bukan Satu Sampai Tiga Btp Pak Yang Tadi Format Oh Emailnya Yang Di atas Ya Saya Tindahin Ke atas Kalau Gitu Nah Ini dia Emailnya Contohnya Jadi Kalian Nah Ini Password Nah Gitu Ya Silahkan Bisa Di Screenshot Ataupun Mau Ditulis Dulu Boleh Kita Tungguin Masih ada 6 menit nih Kalau mau Nanya Nanya Ya Silahkan Kalau ada yang mau Nanya Silahkan Saya pantangin Layarnya dulu Di situ Anak sekolah Boleh Pakai Google Suite Enggak? Boleh Kalau kalian Mau Punya Akses Lebih Boleh Google Suite Boleh Masalah Mau Aja Bayarnya 9,6 Dollar Per bulan Per akun Pak Dimana Nisnya Ada Di Infoclass Website Infoclass Website Kalau kalian Bingung Sitenya Linknya Dimana Cek Deskripsi Cek Deskripsi Video ini Ada Di bawah Sini Bawah Sini Bawah Di mana Di bawah Ngeja Cek Deskripsi Video Di Di kelas Masing-masing PPJ SMP HT Saya belum suruh ganti password. Lupa saya. Saya belum setting. Kalian ganti sendiri ya kalau belum di setting ya. Ganti passwordnya. Masing-masing lah kalau bisa mah. Kalau nggak bisa lapor. Ganti passwordnya mana Pak? Ganti passwordnya mana? Waduh. Harus saya pengreset-in semua gitu? Iya Pak. Dikasih tahu di situ cara ganti password ya. Cara ganti password mesti masuk ke akunnya. Pakai akun. Bentar. Bagi sebagainya udah pada login ya. Udah. Beberapa udah nyipin login. Bentar. Yang siswa. Berapa orang yang sudah login ya. Hasn't signed in. Hasn't signed in. Last slide ini. Belum. Belum banyak lah. Masih dikit yang ini. Kalau gitu saya bikin wajib dulu aja semuanya. Boleh. Waduh. Cuma 50 orang lagi kan aja. Activate access site-nya. Bentar ya guys. Pak. Misalnya kita nggak bisa masuk ke Google Suite. Kita nggak nggak pake Google Suite ya. Yang pake Google Suite cuman akun kita yang kalian itu Google biasa anggaplah. Ini Pak misalnya nggak bisa masuk ke Google Suite atau lainnya untuk belajar lewat WA. Wah. Kalau kayak gitu berarti belajarnya sendiri ya. Kalau kayak gitu. Itu trouble-nya. Google Suite. Makanya mesti dijelaskan dulu. Kita mesti ngobrol dulu. Kalau yang bernasalah disitu. Bisa kita bantukah dengan resource yang ada. Kayak misalnya HP-nya udah nggak cukup lagi nih. Oh gitu. Berarti kita carikan solusi yang lebih kecil. Sebenernya solusi untuk website ini paling mudah ya. Karena pake Chrome. Nggak banyak install. Dan Google Drive ini sudah bawaan. Jadi. Seharusnya sih nggak banyak. Kecuali. Oh nggak bisa install Discord. Oke. Nggak apa-apa. Kita mesti manfaatkan live-nya. Itu kan udah ada. Kenapa nggak bisa install Discord? Karena nanti lebar PUBG saya mesti dihapus. Ah itu mah hapus. Tapi PUBG-nya. Nggak penting mah belajar. Itu. Jadi. Makanya kita harus bicarakan dulu yang ada trouble. Di mana trouble-nya. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Supaya bisa dapet solusinya. Seperti itu. Ada yang nanya nih. Pak aku nggak punya handphone. Gimana? Kalau misalkan di rumah ada. PC atau laptop yang terhubung dengan internet. Dengan handphone yang ada saja. Dengan hijet yang lain pun bisa. Ya. Gitu. Maaf. Sebenarnya FYI ya. For your information. Kalau kalian pakai laptop. Ini lebih nyaman belajarnya. Dibandingkan pakai HP. Karena view-nya lebih besar. Koneksi lebih mudah. Kemudian aplikasi lebih mudah diakses. Di HP itu. Ketimuannya satu. Kalian bisa kegoleran. Itu saja. Dan bisa pindah-pindah tepat. Kalian jadi sambil belajar. Ujung-ujung. Pengen pipis. Di bawah. Bisa. Kalau PC nggak bisa. Gitu saja sih. Jadi kalau kalian punya komputer. Lebih disarankan pakai komputer sebetulnya. Begitu. Gimana Pak Ali tadi? Ada yang habis pulsa? Ada yang habis pulsa? Aduh. Itu kumaha apa sih nak? Lawan habis pulsa? Pulsa kalau emang bermasalah dari pihak orang tua. Ingat ya. Bukan dari anak ya. Dari orang tua. Itu lapor aja ke sekolah. Nanti bicara langsung dengan Pak Ali. Kepala sekolah. Bagaimana baiknya? Apakah akan offline atau gimana? Nanti ya. Dari sekolah. Nanti ya. Sekolah yang ngasih solusinya gitu. Oke. Harus ngobrol langsung gitu, Pak. Nggak ada laptop. HP. Nggak ada HP. Nggak ada laptop. Mungkin boleh pakai. Punya orang tuanya. Malam harinya. Nanti berarti buat akun baru. Terus pakai email itu? Nggak. Gini. Email yang sudah kita kasih itu digunakan untuk pembelajaran. Kalian nggak usah bikin email baru lagi. Emailnya nih sekalian. At smphikmah.ladan.seh.id. Itu yang dipakai. Buat belajar. Jadi nggak usah bikin baru lagi. Baru dicontohin nggak? Nambahin akunnya gimana? Boleh, Pak. Mungkin. Ini juga ada yang nanya nih. Pak. Kalau di HP namanya gimana? Oh, ya. Sip. Saya jelasin sekalian ya. Gimana ganti password? Ganti password. Mesti yang suka akunnya sih. Ada lagi. Pak, boleh ganti password nggak? Boleh. Emang sangat-sangat. Disarankan ganti passwordnya ya. Dan belum apa-apa langsung. Ada, Pak. Satu orang. Fikri Udin. Apa? Aku lupa passwordnya, Pak. Apa? Kan karek bidere, Bang. Karek bidere, Bang. Kau udah lupa lagi. Luar biasa. Sudah chat ya. Dikasih belum beres. Udah lupa. Oh, saya nggak lupa. Karena nggak pernah inget. Saya lupa. Kalau saya lupa. Yang diingetin. Nanti saya lupa lagi. Baik. Saya contohin ya untuk nambah akun buat yang belum bisa. Jadi, kalian paling enak, paling gampang. Ada beberapa cara sih. Paling enak tuh lewat masuknya ke Gmail. Ini yang gambarnya begini nih. Ini yang saya gerak-gerakin nih ya. Gambarnya begini. Pakai itu masuk. Nah, nanti kalian masuk ke email kalian yang udah lama. Biasanya. Terus kalian tambahin yang ini nih. Ya. Sekali lagi nih. Yang ini nih. Yang pojok kanan atas. Nanti kalian langsung. Tuh, akun saya udah banyak banget. Klik yang add another account. Gitu ya. Set up email. Masukin ke Google. Nah, dari Google. Itu kalian. Pasti ditanya security ya. Terus. Checking info. Terus muter-muter. Lama lobbyingnya, Pak. Nah. Di sini kalian masukin. Nis kalian berapa nih misalnya. 20, 21. Maaf. 20, 21. Misalnya, 0, 1. Berapa lagi? 0, 2, 0, 3. Gitu aja gampang ya. Terus. Add. SMP. Hikmah. Teladan. Nambahinnya disitu tuh. S.C.H. Dot. I.B. Gitu lengkapnya ya. Terus. Ketik next. Masukin passwordnya. Ini kan. Biasanya kan asal-asalan. Jadi gak diterima sama dia. Kalau kalian udah masuk. Eh udah ada. Pasti langsung connect. Nanti next. Masukin password. Terus. Masuk deh. Udah. Terhubung. Segitu doang. Simple kan? Ada lagi yang nanya? Pak Rit. Pak Rit. Masih nanya. Ini nyari nisnya dimana? Di web. Web di bantuan kalian. Buka webnya. Contohin Pak Rit. Dicontohin aja. Ya. Atau saya aja yang buka. Dari view saya aja. Boleh. View saya aja ya. Ini misalnya kan halaman depannya. Itu halaman depannya kan. Nah. Kalian kalau nyari info. Kelas 7 nih terutama ya. Kelas 7 masuk ke kelas. Klik. Kelas muncul. Lalu. Kalian ada kelas 9. Jangan langsung masuk kelas 9. Eh angkatan 11 belum punya nama ya. Ini angkatan 11 masuk nih. Kelas 7 nih. Klik. Bukan di angkatan Pak. Di kelas. Masuk ke kelas. Oh maaf. Ini menu angkatan. Siap siap. Lain ya. Oh iya. Di sini ya. Nah paling bawah tuh kelas 7. 7 apa misalnya. 7 Umar bin Khotob. Contoh. Klik. Masuk. Ada MK nya. Ada Bu Sylvie. Yang dari SD langsung rewas. Eh Bu Sylvie apa nih? Terus disinilah nisnya nih. Ada nomor. Nis nama siswa. Kalian cari nama kalian di mana. Misalnya ada nama Muhammad Adhika Rahman. Berarti nisnya ini. Gitu. Ada lagi siapa? Oktavian Jaya di. Ninisnya. Gitu ya. Semua kelas sudah ada ya Pak Adit ya? Sudah sudah ada Pak. Oke mantap. Gitu contohnya. Teman-teman. Silahkan. Oh iya nanti setelah ini akan di update si Google Web nya. Nanti saya kasih link untuk mengisi biodata kalian. Saya pengen tahu tentang IG kalian. Email. Eh bukan email apa. Nomor telepon. Redi Facebook. Dan beberapa hal. Termasuk saya minta foto profile untuk saya pajang di web. Supaya kalian tahu mana teman. Mana kakak kelas. Mana kakak kelas tertua. Pena lawan. Saya juga. Guru-guru juga pengen tahu. Buka kalian tuh kayak gimana. Nanti pas ketemutnya jadi gak langsung. Ih sah. Oke. Nanti saya update. Di jam. Tigaan. Insya Allah sudah keluar jam tiga. Kalau enggak setelah jam dua sudah keluar. Nanti kalian cek ya. Di waktu kesengang kalian di hari ini. Cek dan juga tolong diisi. Supaya kita bisa saling tahu. Mukanya kayak gimana sih anak-anak yang baru. Jadi dikasih formnya ya. Iya. Jadi kita bisa. Kalau lihat absen duke bayang. Oh orangnya yang ini TA. Oh ini yang kasep TA. Oh ini yang gelis. Oh ini yang kasep. Nah di kerudung. Oke. Sudah jam segini Pak Adit. Gimana kalau enggak ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kita akhiri aja. Ya boleh. Ditolak Pak passwordnya. password itolak ketik lagi yang benar. Oke deh. Langsung aja Pak. Tutup. Baik. Teman-teman kalau enggak ini lagi. Enggak ada hal yang bisa kita bahas lagi. Saya rasa tentang sosialisasi sistem belajar dan website. Juga email. Saya akhiri dulu ya. Bukan berarti informasi tertutup. Jadi kalau kalian masih mau nanya. Silahkan. Boleh tanya via Discord. Bisa nanya via WA. Nomor kita ada di situ. Tapi tolong saya lagi. Etikanya. Kasih salam dulu. Assalamualaikum Pak. Saya ini dari kelas ini. Mau nanya tentang ini. Kasih tahu dulu ya. Jangan ujung-ujung. P. Pak maksud saya apa? Aimanin sahak. Ya. Jadi tolong. Gunakan cara komunikasi yang baik. Segitu aja ya. Dari pamer ada tambahan? Enggak ada? Udah cukup Pak. Cukup Pak Adit? Cukup? Ya cukup Pak. Baik. Kalau cukup terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Insya Allah bisa diulang. Kalau nanti udah dirilis lagi sama Pak Adit ya. Untuk live-nya. Lainnya bisa dikasih juga. Eh linknya masih yang sama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax